Intro Oleh karena ini disiarkan secara masif oleh media nasional baik TV maupun online, tentu Mas Dito juga telah mengikuti perkembangannya dan secara prinsip kami telah berbicara dengan Mas Dito Mas Dito menghargai proses yang telah berjalan termasuk menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan menaruh harapan penuh bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum tegak lurus pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tentu Mas Dito sebagai klien berharap bahwa proses ini segera saja dilengkapi dan dilimpahkan kekejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan jadi Mas Dito berharap proses ini segera dilimpahkan saja kekejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan jadi gini sebagaimana yang telah kita jelaskan itu pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3 jumto pasal 45 lalu pasal 36 jumto pasal 51 jumto pasal 311 KUH pidana nah yang ditanyakan tadi yang 36 itu dijuntuhkan dengan pasal 51 itu hukuman maksimalnya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah maksimum ya alasannya oleh karena tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami Mas Dito berharap itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan termasuk di dalam mesin itu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu itu undang-undang ITE ya ya undang-undang ITE nah bisa dibilang ini kasih sekarang undang-undang ITE lama ya undang-undang ITE berapa tahun bang? pasus ini bang berjalan? oh tidak, ini kan baru terjadi bulan Mei yang kemarin ya statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka dipanggil lagi secara pakut dua kali tapi juga tidak menggubris nah karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan saudari Miki dan Rizani menghambat proses penyidikan dan kita tahu bahwa menghalangi atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh penyidik tentu itu bisa masuk dalam semua kategori menghalangi dan itu tidak pidana tersendiri dan berdasarkan track record ini yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan kepolisian penyidik dalam hal ini maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 kuha kitab undang-undang hukum acara pidana sekali lagi saya ulang pasal 24 ayat 1 dan 2 di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan masa tahanannya 20 hari bisa diperpanjang 40 hari lagi jadi total 60 hari nah dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif kami sangat menyerahkan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas selanjutnya untuk kemudian dilimpahkan ketidiksaan maka tentu adalah kewenangan penyidik untuk mengambil langkah-langkah yang tidak perlu termasuk sesuai dengan kewenangan hingga atur dalam kuha pasal 24 ayat 1 dan 2 untuk menahan yang bersambutan para hakim yang nantinya bersidang yang akan kemudian menilai berita acara yang diserahkan oleh jaksa dan bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa nantinya jadi bukan mas Dito yang menghukum pasti sebagai korban ingin informasi maksimal 12 tahun atau 100 tahun? nah itu tergantung pada penilaian hakim kita hanya berharap bahwa proses ini segera dirampungkan dan segera dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak penyidik kejaksaan bang, kalau proses restoratif justice itu kan biasanya suka ada tuh bang apakah ada proses itu sebelumnya bang atau gimana? restoratif justice itu sudah ditawarkan pada saat itu tapi yang bersengkutan tidak juga hadir ya dan secara formal itu kan ini ya, secara formal salah satu perseratan untuk dilakukannya restoratif justice itu adalah terlapornya itu bukan seorang residivis artinya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan dan pernah dipenjara kalau itu residivis tidak bisa berlaku restoratif justice ya, begitu ketentuan kepolri ini kita berarti masuk kategori residivis bang? saya tidak bilang seperti itu tetapi kan anda bisa lihat sendiri apakah yang bersengkutan pernah dipenjara? pernah tidak dijatuhi hukum pidana? pernah ya silahkan disimpulkan sendiri bang tapi dari pihak nikitannya sempat ada omongan gak sih bang? kalau tidak? tidak ada tidak pernah tidak ada tidak pernah tidak pernah ada komunikasi ya bang? sama sekali tidak ada komunikasi sama sekali tidak ada kontak untuk bicara tentang apapun dari awal pelaporan dari awal pelaporan hingga saat ini sesama kuasa hukum juga gak ada bang? gak ada gak ada sudah ada panggilan ke Bito nya sendiri belum bang? terlapor maksudnya setelah ini kita di pemeriksaan dari pelapor ya pelapor itu sudah diperiksa sejak awal sebagai pelapor sebagai saksi korban itu sudah diperiksa sejak awal dan sudah memenuhi sehingga tidak lagi membutuhkan panggilan keterangan lebih lanjut artinya cukup bang ya? cukup sudah cukup memberi keterangan oke bang langkah berikutnya bang bang? ya kita menunggu saja apa namanya apa tindakan dari atau apa namanya tahapan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian bang itu kenapa di foresta seara bang? oh itu waktu itu kan sudah kita jelaskan kenapa di sana oleh karena pada saat itu diposting di instastory instagramnya Nikita Mirzani kebetulan saja pada saat itu pelapor korban berada di wilayah juristiksi polda banten seorang kota ya dan begini untuk kejahatan cyber crime itu sebetulnya secara teoritis itu bisa dilakukan dimana saja di seluruh Indonesia gitu tidak terkait wilayah tergantung pada dimana korban dan saksi dan alat buktinya itu juga bisa menentukan dimana wilayah juristiksi atau teritori yang kita akan laporkan bang kalau melihat masa tahanan itu 12 tahun berarti bisa dibilang Nikita ini gak akan dikeluarkan ya bang ya selama 20 hari kita bang itu kewenangan penyidik untuk menahan lebih lanjut dalam kerangka pemeriksaan penyidikan itu sesuai dengan kerentuan pasal 24 tadi yang saya katakan 24 ayat 1 ayat 2 kuhab itu memang penyidik memiliki kewenangan diatribusi kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini kuhab untuk melakukan penahanan jika dipandang perlu bang tadi abang sempat menjelaskan bahwa bang Dito ini sempat mengalami kerugian mengalami kerugian secara material juga bang ya usaha bisnis apakah akan masuk juga ke wilayah perdata bang nanti kita lihat proses pembuktiannya di pidana jika itu dalam pandangan dan penilaian hakim lalu diputuskan memang ada kerugian yang sifatnya material kita mempertimbangkan juga langkah perdatanya Bang Bang Dito sendiri gak pernah hadir nih di hadapan AUK Media dengan alasan apa nih bang? ada alasan apa ya? tidak ada alasan apa-apa beliau hanya merasa bahwa sudah diberikan dikuasakan kepada kuasa hukum biarlah kuasa hukum yang berbicara supaya lebih profesional itu saja Bang, bicara soal kehadirannya Mas Dito ini Bang, walaupun juga ada kasus dia dipanggil di Flores Jakarta Selatan atas kasus saksi di penyekapan supir ini ini kenapa gak mau datang-datang bang? ya, udah dipanggil berkali-kali bang gimana nih bang? oh, begini ya itu kan terkait dengan laporan yang diberikan yang disampaikan oleh istri dari supir pribadi mantan supir pribadi Mbak Mindy selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati